banyak yang berkomentar, wah anda pengkhianat bangsa reaksen Malaysia, wah anda itu penipu, wah tumpang view, tumpang subscribe reaksen Malaysia, justru yang seperti ini itu adalah pengkhianat bangsa yang sesungguhnya waduh arumkan danyo ya Allah saya ini dari mana ngomongnya ya ramai sekali ya, ramai sekali netizen Malaysia, terutama Malaysia ya mentak nama saya di kolom Instagram, itu masih Instagram hashtag dan mentak nama yang kirim DM Instagram ya, wah ramai sekali ya itu masih DM Instagram, di kolom komentar Youtube lalu WhatsApp, apalagi Facebook ya, wah banyak sekali reaksen dan pelakunya ya, menurut dugaan yang berlaku sekarang ya, diduga ternyata pelaku pelecehan parodi lagu Indonesia Raya bukan orang Malaysia ya, pelakunya sendiri ya, orang Indonesia orang Indonesia orang Indonesia ini, ya ini, ini kurang ajarnya dua kali lipat ini kurang ajarnya ya, kurang ajarnya dua kali lipat, karena apa, karena apa, karena apa, karena apa, karena apa, oke lah, katakanlah kalau memang ini orang Malaysia ya, kita masih bisa berpikir, oh, mungkin orang Malaysia, Indonesia masih dendam dengan Indonesia dikarenakan ada beberapa video ya, yang memparodikan lagu national anthem Malaysia, lagu negaraku mungkin, pihak Malaysia melakukan hal itu karena bola sendam ya masih masuk akal, kalau pelakunya Malaysia pelakunya Indonesia coba Indonesia orang Indonesia sendiri ya ini menurut berita yang berlaku berita yang terbaru yang saya terima pada tanggal 31 Desember 2020 orang Indonesia sendiri motifnya apa coba motifnya apa saya emosi saya guys karena, karena apa, karena apa ya kalau orang Indonesia sendiri sudah pasti yang komen-komen jelek ke saya ke kawan-kawan saya, ya youtuber-youtuber yang selalu membahas Malaysia ah, lo pengkhianat bahasa ah, lo ngapain reaksin Malaysia justru yang seperti inilah pengkhianat bangsa yang seperti ini ya tidak hanya para koruptor, tidak hanya para penyelewen duit negara ya yang seperti ini juga dikatakan pengkhianat bangsa ya bahkan dengan kelakuannya seperti itu ya dia bisa memecah belah antara negara Indonesia dan Malaysia satu yang kedua dia memecah belah bangsa Indonesia tersendiri Indonesia sudah banyak masalah ditambil dengan masalah yang anda lakukan efeknya apa, efeknya apa ya memang sudah dasarnya para netizen Indonesia ini kalau ada suatu masalah gampang terprovokasi mudah terpancing emosi tanpa adanya informasi yang hakiki yang jelas dari mana sumbernya ya siapa yang melakukannya langsung main hatam ya, langsung main serang main serang akun-akun Instagram kepunyaan Malaysia entah itu para selebritis para pejabat negara para instafamous Instagram-Instagram bola siapa diserang semuanya tanpa pandang bulu dan sekarang pelakunya orang Indonesia mau taruh di mana mau taruh di mana nih muka ini mau taruh di mana mau taruh di mana nih muka mau taruh di mana mukanya mau taruh di mana mukanya kita hei kau netizen-netizen Indonesia yang kemarin-kemarin wah gaduh ribut ya astagfirullahaladzim oke 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 kita akan tengok ya berita apa yang kita dapat hari ini oke rek ini adalah beberapa berita yang saya kutip dari Instagram dari YouTube ataupun dari Google ya yang pertama ada dari Harimau Malaya TV ya ini salah satu Instagram bola siapa yang ada di Malaysia berita terkini suspek sunting video lagu Indonesia Raya merupakan warga Indonesia suspek utama merupakan seseorang buruh warga negara Indonesia yang didakwa menyunting lirik lagu kebangsaan Indonesia seperti tular di media sosial dan bertujuan menghina negara itu telah ditahan di Sabah ya Sabah itu adalah salah satu negeri yang ada di Malaysia tepatnya ya letaknya ada di kepulauan Borneo dekat dengan Kalimantan Sabah itu ya satu berita berita yang kedua yang saya kutip dari Malayan Tiger Fans ya pekerja RI atau pekerja Republik Indonesia kalau mungkin terkenalnya TKI ya pekerja RI Kantoy Kantoy ini ketahuan guys ya terciduk terciduk bahasa Indonesia ya suspek itu ditahan di Sabah pada Isnin yang lalu dan PDRM polis diraja Malaysia menemui petunjuk baru dalam penyiasatan kes berkenaan PDRM dapat petunjuk baru bahwa pelakunya dikatakan berasal dari negara seberang Indonesia Indonesia ya dan kami sedang menyoal si asap untuk mendapat maklumat lanjut pengakuan siapa yang sunting video itu ya jadi masih dalam penyiasatan penyelidikan itu ya masih dalam siasatan PDRM Kepala Polisi Malaysia pembuat video parodi pekerja RI di Sabah ini berita dari Indonesia ya ini mengutip dari berita Indonesia Indonesia bukan warga Malaysia yang mengedit lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya tuh ini ada lagi beritanya dan masih banyak lagi ya berita-berita dari Harian Metro ada juga ini ya Hina Indonesia Raya Suspek warga Indonesia ini buletin TV3 saya gak berani react ya takutnya karena copyright ada lagi ini ya PDRM siasat video Hina lagu kebangsaan Indonesia dari bernama TV ya ah cak lo gak fair lah lo dari tadi mengutipnya dari berita-berita yang ada di Malaysia oke saya tunjukkan berita-berita yang dari Indonesia ya nah setelah saya buka ya saya buka ada beberapa berita dari Indonesia yang sudah memberitakan hal ini ya ada 4 jam yang lalu ada yang 2 jam yang lalu kita coba buka yang dari kompas ya kompas kompas ini adalah berita terpercaya yang ada di Indonesia pembuat parodi lagu Indonesia Raya bukan Malaysia diduga WNI dan sekarang bisa dibaca guys ya kompas tanggal 31 ya bulan 12 tahun 2020 dan ini diposting ketika jam 14.17 berarti jam 2 jam 2 tadi putrajaya kompas.com tersangka utama yang mengedit lagu Indonesia Raya bukan orang Malaysia dan diduga ulah orang Indonesia sendiri pernyataan itu disampaikan ketua polis negara Malaysia Tan Sri Abdul Hamid Badur ya video parodi lagu Indonesia Raya yang viral itu tak hanya mengubah total lirik dengan kalimat-kalimat insinuatif ya tetapi juga mengganti lambang negara burung Garuda dengan ayam jago berlambang Pancasila nah bla 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 ya dilansir kompas.com dari pemerintah Malaysia bernama Dugaan itu dugaan itu dugaan itu didapat usia mengintrogasi seorang pekerja Indonesia berusia 40 tahun di Sabah yang juga salah satu tersangka kasus tersebut oke salah satu berarti tersangkanya lebih dari satu ya tersangkanya lebih dari satu penghina lagu Indonesia Raya akhirnya ditangkap Kepala Kepolisian Kerajaan Malaysia Irjen Tan Sri Abdul Hamid Badur ya hampir sama seperti tadi ya isinya seperti itulah intinya ya jadi ditangkap ya ini seorang Riau tanggal berapa ini Rek nah Kamis tanggal 31 Desember 2020 jam 14 tadi ya sebenarnya jujur ya saya mencari berita ini agak susah ya Rek ya ketika di Malaysia sudah ada pernyataan bahwa suspek tertangkap ya entah kenapa ketika saya mencari berita Indonesia tentang masalah ini agak-agak susah Rek ya saya tak tahu lah Rek apakah menunggu dari pihak kepolisian Indonesia ataukah menunggu konfirmasi dari Menteri Luar Negeri ya atau Menko saya juga tak paham lah ya tetapi yang jelas memang beberapa hari lalu saya sempat melihat video dari pakar telematika Indonesia ya yaitu Roy Suryo mantan Menteri pemuda olahraga kalau silap ya Roy Suryo Roy Suryo sempat dia menganalisa video tersebut ada beberapa kemungkinan-kemungkinan memang ya kemungkinan yang pertama bisa orang Malaysia sendiri kemungkinan yang kedua bisa orang Indonesia ya yang bekerja di Malaysia atau orang Indonesia yang memang sengaja membuat video itu ya dengan hanya menempatkan lokasi Malaysia itu sangat-sangat bisa sekali itu dibuat dan itu gampang sekali caranya mudah sekali caranya kita hanya tinggal upload lalu mentak lokasi bahwa lokasi video itu ya di upload dari Malaysia itu bisa ya meskipun saya di Indonesia itu bisa ya dan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang lainnya adalah mungkin bukan orang Indonesia mungkin bukan orang Malaysia tetapi ada pihak-pihak luar yang sengaja memang ingin mengadu domba antara negara Indonesia dan Malaysia mungkin mungkin ya mungkin dan berita terbaru yang saya lihat ya beberapa jam tadi memang pelakunya ternyata sudah ditangkap meskipun masih belum ada pihak konfirmasi secara langsung ya dari Indonesia apakah itu benar-benar sudah ditangkap atau belum ya saya cari-cari dari jam 2 siang tadi ya dan sekarang waktu menunjukkan jam 7 ya jam 7 malam waktu Indonesia Barat agak susah menemui beritanya itu saya enggak tahu lah apa penyebabnya tetapi yang jelas kalau lah memang pihak Indonesia salah sangka ya terutama nitisin Indonesia bersalah sangka ya mungkin ini bisa dijadikan pelajaran rek ya bisa dijadikan pelajaran kalau lain kali next time jika ada kasus yang seperti ini please tolonglah ya setidaknya kawan-kawan bisa tabayu dulu cross check informasinya dulu beritanya dari mana siapa yang membuat tidak asal langsung serang langsung hujat dan yang terbaru ini adalah kasus dari yang di Pertuan Agung ya ada Instagram yang melecehkan yang di Pertuan Agung ya pemimpin raja kerajaan Malaysia saat ini ya dilecehkan ya nah kalau seperti ini terus bagaimana banyak kemarin komentar-komentar dari netizen Malaysia mereka merasa ini sepertinya bukan buatan Malaysia cak ini sepertinya bukan buatan netizen Malaysia cak tetapi sebelum muncul berita kepolisian ini menyebutkan bahwa pelakunya warga Indonesia ramai sekali banyak sekali warga Malaysia yang meminta maaf atas insiden tersebut walaupun mereka tidak merasa mereka melakukan ya sepertinya bukan Malaysia cak tetapi jika itu Malaysia kami minta maaf oh kan terus kalian mau minta apalagi rek netizen Indonesia ya netizen Indonesia banyak yang berkomentar wah anda pengkhianat bangsa reaksen Malaysia wah anda itu penipu wah tumpang view tumpang subscribe reaksen Malaysia justru yang seperti ini itu adalah pengkhianat bangsa ya yang sesungguhnya waduh waduh ini ah ya seperti itulah Justru yang seperti itulah yang pengkhianat bangsa Ini kalau memang, ini kan masih terduga ya Diduga orang Indonesia salah satu pelaku dari parodi lagu Indonesia Raya Diduga, terduga ya, masih belum menetapkan sebagai tersangka Jika kalau memang orang Indonesia pelakunya ya Ya orang-orang seperti inilah yang memang harus benar-benar dihukum setimpal Karena apa? Satu, ya, kesalahannya Seolah-olah dia mengaku sebagai orang Malaysia Dan menjelekan lagu Nasional Andem Indonesia Yaitu lagu Indonesia Raya Seolah-olah kita sebagai medis Indonesia dibuat berpikir bahwa Oh, ternyata Malaysia yang seperti itu kurang ajarnya Kita sebagai medis Indonesia, medis Indonesia, masyarakat Indonesia Dibuat berpikir seperti itu Yang pertama ya Berarti kan adu domba, betul tak? Yang kedua Jika ini memang orang Indonesia Dia sudah mengkhianati lambang negara Indonesia Negaranya sendiri Ya Garuda Karena dia melakukan hal seperti itu Akhirnya orang-orang menyangka di Indonesia terutama ya Efeknya apa? Bisa terjadi perpecahan bangsa Raya Bisa terjadi perpecahan ya gara-gara orang-orang seperti ini Dia sudah mengadu domba antara Indonesia dan Malaysia Dia sudah menghina negaranya sendiri Dia sudah membuat keonaran berusaha memecah belah bangsa Indonesia Wah, jangan-jangan orang Jawa Wah, jangan-jangan orang Aceh Wah, jangan-jangan orang Madura Wah, jangan-jangan orang Melayu Atau jangan-jangan orang Papua Nah, kan orang ajar yang kayak gitu Iya kan? Yang ketiga Nah, terlalu banyak ya Terlalu banyak ini gak akan selesai Kalau kita bahas di video ini ya Oke, Rek Sepertinya cukup sudah Video saya kali ini ya Saya minta maaf Bila ada kesilapan kata-kata saya Yang mungkin korang berkenan di hati kawan-kawan Dari awal video sampai di akhir video Saya minta maaf Saya sangat-sangat Emosi saya, Rek ya Emosi saya Orang Indonesia sendiri ternyata Emosi saya malu, Rek Malu ya Saya sebagai perwakilin Indonesia ya Jika memang kawan-kawan Malaysia Ada yang merasa jengkel Merasa tersinggung Dengan ucapan-ucapan netizen Indonesia Yang selama ini menyerang akun-akun Instagram Di Malaysia ya Saya sebagai perwakilin Indonesia Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Sekali lagi, Rek Saya tidak marah dengan warga Indonesia Saya tidak marah dengan warga Malaysia Tetapi saya marah dengan oknum Orang yang membuat video tersebut Ya Masih terduga orang Indonesia Jika orang Indonesia Yang melakukan hal itu terbukti Sah, benar-benar ditetapkan sebagai tersangka Ingat itu Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh LV Malaysia LV Indonesia Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax